Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman Ketemu lagi di channel saya Spesialis HP Oke teman-teman disini saya sudah ada HP Tipe brand code P29 Dimana HP brand code ini Lupa pola Teman-teman orangnya Oke teman-teman Disini saya akan berbagi Gimana cara hapus lupa pola Tanpa harus flash HP nya atau Pakai laptop Atau komputer ya jadi tanpa itu ya Jadi disini saya akan berbagi Cara atau triknya Menghapus lupa pola Tanpa komputer atau Tanpa laptop teman-teman Oke teman-teman Disini ya ada polanya Ya teman-teman Dan orangnya lupa pola teman-teman Dan cara ini bisa digunakan untuk HP brand code yang Botlob teman-teman yang ceket logo Brand code saja ya Keluar logo brand code saja Bisa pakai cara ini teman-teman Oke saya akan matikan terlebih dahulu ya Handphone nya teman-teman Dan selanjutnya teman-teman bisa Langsung tekan volume bawah Ya dan tekan tombol power Jadi teman-teman tekan secara bersamaan ya Tekan secara bersamaan sampai muncul logo brand code ya teman-teman ya Begitu nanti muncul logo brand code Teman-teman bisa Lepas tombol On-off nya dan tetap Tekan tombol volume Bawahnya teman-teman ya Oke disini sudah muncul ya Jadi lepaskan tombol On-off nya Tapi tetap tekan tombol Volume bawahnya Dan akan muncul robot hijau Seperti ini ya Dan selanjutnya kita tekan untuk masuk ke recovery nya Tekan volume atas dan tekan tombol power secara bersamaan teman-teman Nah jadi tampilannya sudah masuk ke recovery Jadi berubah seperti ini teman-teman Disana banyak opsi ya teman-teman Jadi teman-teman bisa scroll ke bawah Dan pilih Wipe Data Factory Reset ya Scroll ke bawah dan tekan tombol power satu kali Pilih yes ya teman-teman Tekan Arahkan ke yes dan tekan tombol power satu kali teman-teman Oke kita tunggu sampai ada keterangan Disitu ada keterangan komplit ya Formatting charge data Wipe complete Dan itu artinya penghapusan lupa pola selesai Dan selanjutnya pilih Wipe Charge Partition teman-teman Seperti biasa teman-teman Scroll saja ke atas ke bawah ya Untuk memilihnya dan untuk tombol power nya Untuk cek OK Dan pilih yes Tekan tombol power satu kali Dan disitu ada keterangan komplit juga ya Kita tunggu Charge Wipe komplit Baru teman-teman reboot system now ya Pilih reboot system now Arahkan ke sana Baru tekan tombol power nya Secara otomatis handphone akan merestart sendiri ya teman-teman ya Dan akan muncul tampilan brand code seperti ini Dan akan memasuki menu boting teman-teman Dimana yang namanya menu boting yaitu ceket di logo brand code seperti ini ya teman-teman ya Jadi teman-teman tinggal tunggu boting nya ya Dan disini untuk boting nya saya skip ya Agar lebih cepat ya Oke sekarang kita coba teman-teman apakah masih terkecil atau sudah hilang Puas Mantap jiwa ya Sekarang lupa pola Yang tadinya tidak tahu polanya Sekarang sudah hilang Dan handphone siap digunakan kembali teman-teman Tinggal Tulis nota Cair Oke teman-teman semoga bermanfaatnya Jangan lupa di like nya dan subscribe nya Dan tekan tombol loncengnya dong Agar kalian Bisa terus mendapatkan video-video lainnya dari channel saya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh